Akhirnya kelicikan Dani dan Bella terbongkar. Saleha dan Nando tentunya ilfil dengan kebusukan mereka yang sengaja melakukan segala macam cara untuk bisa memisahkan Saleha dan Nando. Selamat datang di Youtube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari Kamis 22 Agustus 2024. Gila, bener-bener deh. Permasalahan dan penderitaan Saleha dan Nando ini udah banyak loh. Tapi malah ditambah lagi dengan kelicikan yang sudah dilakukan oleh Dani dan Bella yang membuat hubungan Nando dan Saleha ini malah semakin merenggang dan bahkan permasalahan Nando dan Saleha ini malah semakin membanyak. Dan itu semua ya gara-gara ulahnya kerjasama antara Dani dan Bella yang menurut Mimin sih udah bener-bener gak bisa dimaafkan ya. Dan kalau ketahuan nih, wah siap-siap aja. Nando dan Saleha pasti akan berbuat tegas. Dan tentu ketegasan mereka tidak akan pernah dibayangkan oleh Dani ataupun Isabella. Mungkin mereka sekarang agresif banget nih untuk bisa melakukan segala macam cara agar membuat Saleha dan Nando ini tidak bersama. Kemudian seolah mereka ini lebih mengerti daripada Nando dan Saleha ini satu sama lain. Padahal mereka semua itu tuh sudah direncanakan dari awal dan mereka itu gak ada sebenarnya di dalam hati mereka merasa kalau ada sesuatu hal yang terjadi pada Nando dan Saleha mereka tuh ya karena gak ada ikatan batin ya gak akan ada rasa sama sekali. Beda dengan Nando dan Saleha yang sebenarnya memang mempunyai ikatan batin yang kuat. Bahkan nih Saleha sakit aja, Saleha dalam keadaan menderita aja Nando tuh langsung merasakan gak enak badan, gak enak hati dan gak enak perasaan nih karena kepikiran sama Saleha. Begitupun dengan Saleha yang waktu itu Nando kecelakaan dia langsung merasakan ikatan batin tersebut dia langsung merasakan sakit yang sama dengan apa yang Nando rasakan. dan itulah yang dinamakan takdir cinta yang sebenarnya ya guys ya dan kalau Isabella dan Dani ya gak pernah tuh mereka merasakan hal tersebut yang mereka pikirkan sekarang hanyalah rasa cinta mereka yang harus dibalas oleh Nando dan Saleha padahal sebenarnya Nando dan Saleha ini ogah dan bahkan gak ada rasa sedikit pun untuk mereka tapi mereka malah memaksakan kehendak memaksakan agar Nando dan Saleha ini bisa mencintai mereka jadi mereka akan melakukan segala macam cara untuk bisa mengejar Nando dan Saleha namun nyatanya cara mereka adalah cara yang salah cara mereka kalau dipikir-pikir kan emang cara yang licik ya guys ya jadi apa bedanya mereka sama tiga nenek lampir Dita, Siska, dan Rianti kalau mereka juga melakukan hal yang jahat juga kepada Saleha dan Nando dan juga gak ada bedanya dengan Ferdi dan Gania juga kan dan sekarang jujur bener-bener bikin kesel sih apa yang sudah dilakukan oleh Nando, oleh Dani, dan Isabella ini karena wah dengan apa yang sudah dilakukan Dani aja nih terhadap Nando di saat dia ketar-ketir nih Nando deket-deket sama Saleha dia ngadu sama Isabella memperlihatkan kepada Isabella kalau Nando dan Saleha tampak dekat makan berdua padahal itu semua kan momen di mana kebersamaan mereka makan bersama ada bara dan saras juga disana tapi gara-gara cemburu buta si Dani ini malah mengirimkan video dan foto kalau Saleha dan Nando ini tampak hanya makan berdua dan ya mereka tampak saling care satu sama lain dan saling perhatian satu sama lain jadinya si Bella jadi kesel dong dan merasa ya apa nih yang dibilang oleh si Saleha kemarin katanya mau ngejauhi Nando tapi pada akhirnya gak mau juga tuh jauh-jauh dari Nando malah semakin deket dan lengket sama Nando kemudian dia malah gercep berusaha untuk so-soan ngedeketi Nando pergi ke tempat proyeknya Nando dan Saleha dan memberikan kado untuk Bu Heni apa coba ya mudah-mudahan nanti Bu Heni juga gak menerima nih pemberian dari Isabella tersebut karena bagi Bu Heni itu kadonya sangat amat berlebihan karena baju tersebut dibuat oleh perancang atau desainer ternama dan menurut Ibu Heni itu tuh ya tidak cocok untuk Bu Heni berbeda halnya dengan waktu itu si Saleha juga pernah membelikan baju untuk Bu Heni dengan baju yang ya mungkin tidak mahal tapi bagi Bu Heni itu tuh sangat pantas untuk dia pakai dan ya cocok untuk keseharian dia yang sederhana yang tidak glamor dan tidak terkesan tampak menyumbongkan diri gitu memakai baju dan ya harusnya si Isabella ini sadar diri ya kalau dia tuh melakukan hal yang salah kemudian nih si Dani ini memang kurang ajar banget ya guys ya malah lebih parah dari Isabella sih kalau menurut Mimin dia malah membuat Nando jadi tertidur dan pada akhirnya pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dalam malam itu bisa dikejar di malam itu jadi gak bisa kekejar dan pada akhirnya Nando terus yang merasa bersalah lah karena dia sudah berjanji nih kepada Saleha dan Bara akan menyelesaikan pekerjaan tersebut tapi di saat si Saleha ini pergi ke tempat proyek itu ternyata semuanya masih belum beres sama sekali karena Nando nya ketiduran dan Dani nya diam-diam aja gak memberi tahu Saleha dan Bara sama sekali dan hanya mengatakan kalau si Nando nya ketiduran dan dia gak bisa mengerjakan pekerjaan yang ya bukan dia yang kompeten gitu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut padahal kalau dipikir-pikir itu kan juga menyusahkan si Salehanya ya guys ya emang sih si Dani ini mempunyai uang yang banyak dia punya uang yang sangat amat banyak untuk bisa mengganti biaya penalti kepada Ibu Siska karena kan memang mereka sekarang bekerja sama dengan Ibu Siska alias klien mereka ini Ibu Siska nih guys yang sudah membeli properti tersebut ya emang niatnya emang untuk menghancurkan si Salehanya kan tapi kalau si Azam nih yang ada di posisinya si Dani pasti Azam tidak akan pernah melakukan itu Azam itu kan orang yang sangat amat baik ya selicik-liciknya Azam dia tidak akan pernah menyusahkan Saleha tapi Dani ternyata menyusahkan Saleha sekaligus menyusahkan si Nando juga dan bahkan membuat Nando tampak buruk di matanya Saleha Nando yang merasa dia biasanya mempunyai tanggung jawab yang luar biasa mempunyai dedikasi yang luar biasa juga terhadap pekerjaannya ya tentu dia merasa bersalah lah dia langsung meminta uang tabungan dia untuk dikeluarkan semuanya dan ya dialah yang merasanya mempertanggung jawabkan kepada Ibu Siska memberikan tabungannya semuanya agar bisa membayar uang penalti tersebut kepada Ibu Siska walaupun pada akhirnya Ibu Siska lagi-lagi membuat drama baru dia mengatakan kalau ini semua ya gara-gara si Salehanya dan gara-gara Pak Darmawannya yang tidak bertanggung jawab atas proyekan ini malah menyuruh staffnya untuk membayar penalti tersebut padahal kan yang harusnya bertanggung jawab itu kan Pak Darmawan tapi kenapa si Nando yang harus membayar dan hal tersebut ya tentu membuat si Saleha ini ya jadi geter juga ya guys ya padahal dia sebelumnya berpikir kalau yang membayar penalti tersebut ya si Dhani saja tapi kan Dhani melakukan itu semua karena memang dia gak ingin melihat Nando terus-terusan berada di sisinya Saleha dia gak ingin melihat si Nando ini terus-terusan menjadi penolongnya Saleha karena aduh emang picik banget ya otak si Dhani ini ya padahal kita tuh udah ngeliat banget si Nando ini emang merasa mempunyai tanggung jawab yang luar biasa kepada Saleha karena memang dia mempunyai kesalahan yang luar biasa juga kepada Saleha dan Isabella tahu juga kan tentang hal itu semua tapi kenapa? kenapa Isabella ini malah bersikap tidak adil dan malah mengikuti apa yang Dhani inginkan yaitu melakukan hal yang licik hal yang tidak benar untuk membuat si Nando ini bisa berpaling kepada dia tuh jangan harap deh Isabella bisa mendapatkan cintanya Nando ditambah lagi nanti kalau Nando tahu Isabella melakukan ini semua dan bekerja sama dengan Dhani hanya untuk merebut cintanya Nando dari Saleha jangan harap deh si Isabella ini bakalan mendapatkan cintanya Nando dan Dhani juga akan mendapatkan cintanya Saleha jangan pernah harap ya guys ya sebaik-baiknya mereka berdua secinta-cintanya mereka berdua terhadap Nando dan Saleha ya kalau emang gak ditakdirkan untuk bersatu ya gak usah dipaksain juga kali dan duh benar-benar bikin emosi parah ya guys ya ditambah lagi nih si Nando ini malah dibuat seolah dipecat oleh Saleha padahal kan itu semua kelakuan dari si Dhani Dhani yang meminta Saleha untuk menandatangani sebuah kertas dan ya mendesak Saleha agar kertas tersebut bisa secepatnya ditandatangani tapi kan pada akhirnya ternyata itu semua adalah surat pemecatan dari Nando dan untung saja nih emang Nando ini kecewa banget nih sama Saleha ditambah lagi kan emang mulutnya Saleha kepada Nando emang kurang ajar juga ya guys ya di episode sebelumnya kita melihat betapa keselnya nih si Saleha ini marah-marahin Nando karena memang dia udah ketrigger nih sama omongannya Ibu Siska yang mengatakan kalau yang harusnya bertanggung jawab itu kan sebenarnya ya bukan si Nando tapi ya Pak Darmawan ataupun Saleha karena kan itu tuh proyeknya Pak Darmawan yang mempertanggung jawabkan adalah Darmawan jadi karena memang dia merasa Pak Darmawan ini direndahkan juga jadinya dia juga kesel juga nih sama si Nando karena sudah membayar uang penalti tersebut padahal Nando ini juga udah ngejelasin kalau dia itu ya merasa mempunyai dedikasi dia merasa kalau memang itu kesalahan dia karena dia ketiduran dan merasa kalau dia itu harus membayar dan mempertanggung jawabkan kesalahan dia itu kepada Saleha dan kepada Pak Darmawan yang gak ada salahnya sebenarnya tapi gara-gara Saleha ini terlalu emosi juga ditambah lagi dengan si Dani yang manas-manasin Saleha yang ngomporin Saleha membuat Saleha itu jadi kelepasan nih untuk marah-marah sama Nando dan tapi Nando ini wah emang oke banget ya untung dia langsung pulang dan ingin langsung ngomong kepada Ibu Heni dan Ibu Heni pun memberikan masukan kepada Nando ya Nando ini jangan sampai kalah juga dong kalau emang mau menjaga Saleha kalau emang mau melindungi Saleha dan kalau emang mau tetap bekerja di sana yang bertanggung jawab di sana kan sebenarnya bukan Saleha tapi Pak Darmawan dan yang berhak memecat Nando dari pekerjaan tersebut ya Pak Darmawan jadi harusnya Nando ini langsung pergi ke Pak Darmawan saja dan meminta penjelasan tentang surat pemecatan dia tersebut dan mudah-mudahan saja nanti Pak Darmawan langsung mengatakan kepada Saleha apa maksud Saleha untuk memecat Nando ini apakah ini keinginan Saleha sendiri atau gimana jadi Saleha tahu nih kesalahpahaman diantara mereka itu dimana dan karena apa dan pada akhirnya Saleha pun mengetahui dan mencari tahu deh siapa sebenarnya dalang dibalik pemecatan si Nando ini dan apa maksud dari Dani yang sengaja untuk mempermainkan Saleha menandatangani surat tersebut seolah Saleha lah yang memecat Nando padahal sebenarnya Saleha gak ada niatan sama sekali untuk memecat Nando dan ya jujur ini tuh bikin geregetan bikin naik darah dan bikin naik pitam ya guys ya apa yang sudah dilakukan oleh Dani dan Isabella nih kalau menurut Mimin sih udah gak banget lah Isabella juga sebagai wanita harusnya harga dirinya benar-benar harus di jujung tinggi ya tapi gara-gara dia cinta mati sama Nando dia gak mikirin harga diri dia sebagai wanita udah di udah batal nih pernikahan udah pernah ya persenangan udah pernah batal pernikahan juga udah pernah batal Nando juga mengatakan kalau dia tuh gak cinta sama Isabella tapi kenapa masih aja ngejar-ngejar Nando makanya nih kalau menurut Mimin sih Isabella ini udah gak banget deh sebagai wanita ya udah jatuh banget deh harga dirinya udah digituin sama cowok tapi masih aja ngejar-ngejar dan ya mudah-mudahan cepetan sadar deh ya si Dani dan Isabella ini dan mudah-mudahan Nando dan Saleha pun juga mengetahui tentang kejahatan mereka dan niat buruk mereka ini agar nanti Saleha dan Nando gak salah paham lagi udah gak sabar lagi ya guys nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang esok hari jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe thank you dan jangan lupa like, komen, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe